Intro Demokrat! Demokrat! Prabowo! 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 Terima kasih. Demokrat! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Yang kami muliakan, Presiden Republik Indonesia ke-6, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kami hormati, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati, Para Sahabat Koalisi Indonesia Maju Lainnya. Hadir bersama kita, Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Bapak Yusril Iza Mahendra. Ketua Umum Partai Garuda, Ketua Umum Partai Garuda, Bapak Ahmad Rida Sabana. Ketua Umum Partai Gelora, Bapak Anies Mata. Ketua Umum Partai Prima, Ketua Umum Partai Prima, Bapak Agus Jabo Priyono. Dan PLT Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Mbak Isyana Bagus Oka. Para Tokoh Politisi Senior, Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kabinet Kerja, Kabinet Indonesia Maju, Para Anggota Legislatif, Para Kepala Daerah, Para Senior Purnawirawan TNI Polri, Para Pimpinan dan Segenap Kader Utama Partai Demokrat, Baik di tingkat pusat maupun yang datang dari 38 provinsi dan 514 kabupaten kota se-Indonesia. Hadirin yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Kita memiliki mimpi dan cita-cita yang sama. Indonesia Emas 2045. Bapak Prabowo Subianto, ketika, ketika insyaallah, atas kehendak Tuhan, dan atas dukungan rakyat, Bapak terpilih menjadi pemimpin Indonesia berikutnya, izinkan kami, izinkan kami menitipkan dua harapan besar yang Partai Demokrat perjuangkan selama ini. Pertama, segala hal baik yang telah dicapai oleh para pemimpin dan pemerintahan sebelumnya, mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibi, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga, hingga era Presiden Joko Widodo saat ini. Ini adalah makna hakiki dari kesinambungan lintas generasi kepemimpinan. Terlebih, Ketika bicara tentang kerangka dasar bernegara, kita harus jaga dan tegakkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Yang kedua, segala hal yang belum baik, agar diperbaiki dan dilakukan perubahan. Masih banyak persoalan bangsa dan pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan, baik di sektor ekonomi dan kesejahteraan rakyat, hukum dan keadilan, serta demokrasi dan kebebasan berpendapat. Inilah esensi dari perubahan dan perbaikan yang harus kita perjuangkan. Tapi, saya optimis. Mengapa? Karena Pak Prabowo mengatakan, konstanta dalam kehidupan, sejatinya adalah perubahan itu sendiri. Demokrat! 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 Prabowo! 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 Pastisblok Hatta-at. Aya, Masih banyak, Tidak,